kita terakhir sampai kantor itu kan ada banyak spot yang kita bisa lalui antara lain Pak ada spot budaya terus kita tata lagi misalkan pedestrian, terus kayak Bapak lihat lagi ada JPO finisi, terus ada lagi taman Pak kalau di lokasi lain misalkan taman tebet nah itu kita kita create ya kenapa sih sekarang Pak Gubernur banyak banget mendorong untuk ruang ketiga karena kita memang siapin spot-spot Pak supaya setiap orang itu dia bisa berkumpul tanpa ada perbedaan apa namanya serata pendidikan, serata pekerjaan, kemudian serata sosial, jadi kita bisa inklusif nah termasuk untuk anggota umum masal anggota umum masal itu sangat mendukung yang namanya inklusifitas di setiap kota kalau kita kantor naik kendaraan pribadi nih Pak itu kan setiap orang ya hanya paling komunikasi sama driver dia aja tapi kalau dia naik MRT Bapak bisa ketemu bukan KRL ya Pak saya mungkin kasih contohnya MRT nih di MRT itu macam-macam mulai dari CEO bisa jadi dia direktur bisa jadi dia pejabat ataupun mungkin ada OB atau yang lainnya Pak siapapun bisa saling kenal nah kenapa sih penting nih Pak nama inklusif orang saling kenal jadi kalau orang saling kenal itu paling nggak orang bisa apa namanya ya saling pertama mungkin bersimpati ya kemudian juga kibul empati nah jadi in case ada orang lain punya persoalan ada kesulitan siapapun orang pasti akan siap untuk bantu Pak nah jadi kalau kota itu guyup mayoritas penduduknya juga akrab saling kenal dan kondisinya kondusif setiap ada kesulitan kita akan mudah untuk mencari bantuan dan yang namanya gotong royong nah itu kan yang merupakan tradisi kita dari dulu Pak itu mudah dibangun yang namanya gotong royong nah ini juga yang dikembangkan oleh Pak Gubernur melalui skema kolaborasi kolaborasi sosial berskala besar nah kemudian bentuk-bentuknya itu macam-macam kalau dikaitkan dengan perasarana olahraga nanti mungkin bisa jadi pertanyaan juga nih Pak salah satu yang dikembangkan oleh Pak Gubernur uang ketiga itu selain taman maju bersama itu adalah lapangan sepak bola jadi kalau mungkin Pak Ben itu ngeliatnya hanya yang JIS jadi jangan salah Pak bahwa kita mengembangkan ada lima lapangan sintetis berstandar FIFA ya Pak ya meskipun lokasinya di perkampungan lokasi boleh di kampung tapi standarnya internasional ada lima Pak di pusat itu lapangan PQRS di utara itu di Muara Angke kemudian di barat di Jaya Kusuma di selatan itu Jagakarsa yang di timur saya lupa Duren Sawit kalau nggak salah jadi kita punya lima lokasi nah kenapa sih beliau juga mendorong saya lapangan sepak bola nih kalau kita ngobrol masalah sepak bola oh bukan cuma yang di JIS aja sih kenapa sampai masuk ke kampung-kampung jadi sebetulnya mungkin ya kalau saya lihat nih ada satu hal menarik pada saat tahun 2018 nih Pak Ben jadi 2018 akhir saya pernah mendampingi Bapak itu kunjungan ke Argentina waktu itu ada acara seminar Urban 20 ya kemudian disana tuh kita juga berkunjung ada di stadion jadi kalau di Argentina itu setiap tahun pasti finalnya klubnya nggak beda kalau nggak River Plate juara kalau nggak Boca Junior nah tapi yang menarik kalau River Plate itu klub orang-orang kaya Pak tapi kalau Boca Boca itu boleh dibilang klub orang masyarakat biasa nah yang menarik itu adalah kalau kita ngeliat stadionnya juga beda kalau River Plate itu bagus banget kalau Boca itu dia ya kondisinya ya apa ya sederhana lah dia juga terletak di daerah-daerah kumuh ya nah cuman kalau kita ngeliat jangan dilihat dari stadionnya sederhana tapi dari situ bisa melahirkan bintang sepak bola salah satunya itu adalah Diego Maradona kalau Bapak tahu nah jadi kita memang mendorong bukan cuma masalah ruang masalah apapun kita pengen keadilan untuk semua gitu loh Pak jadi termasuk ini kita menyiapkan ruang uang ruang supaya orang punya kesempatan untuk maju selama ini yang kita tahu kan lewat dunia pendidikan itu bisa merupakan nasib orang orang kalau pendidikannya bagus meskipun dia dari serata biasa aja suatu ketika dia bisa naik ke atas nah ini kita pengen buka juga kita dorong lewat skema olahraga salah satunya adalah sepak bola jadi kalau Pak Ben ada waktu monggo dicek lokasi yang ada di muarangke itu free Pak Gubernur sampaikan bahwa ini tidak dikutip diaya apapun siapapun boleh pakai dan itu ada di lima wilayah mungkin itu sih sekali Pak Ben skill saya oke Pak mungkin kalau saya lihat konsep ini kan konsep makronya dulu ya Bapak sampaikan terhadap ruang tiga ya ruang ketiga ya oke itu saya sangat setuju karena ini ini sangat informasinya sangat bagus sekali ya menurut saya lupa ya ya Pak Ben ya Pak terus gini nanti saya mau cerita juga ada ruang ketiga itu yang namanya taman Pak taman maju bersama mungkin Bapak sudah lihat contohnya salah satu ini taman tebet ya baru dibangun itu kalau salah itu ya jadi taman ini juga sama Pak kita siapkan untuk siapapun bisa berkumpul nah yang menarik dari taman ini adalah dia menggunakan konsep blue and green jadi kita combine antara fungsi biru adalah fungsi pengendalian banjir yang hijaunya itu adalah fungsi untuk penghijauan atau RTH jadi pada saat musim kemarau memang dia kita fungsikan full sebagai taman Pak tapi pada saat dia musim penghujan ini akan kita desain dia sebagai taman yang memang kita sengaja untuk digetangin jadi memang dia kita siapkan untuk menampung air sebelum kita buang langsung ke drenase kota Pak karena drenase kota DKI itu kita kapasitasnya terbatas Pak Ben kita cuma maksimal 100 mm per hari untuk curah hujan 100 mm per hari kalau semua orang membuang direct langsung ke saluran kota pasti collapse apalagi sekarang hujan ekstrim nih ciri-cirinya adalah durasinya sebentar tapi curah hujannya tinggi banget nah makannya nanti tangan terbetul kita kusikan juga untuk menampung pada saat dia terjadi hujan kita tahan dulu beberapa saat nanti setelah misalkan setengah jam sudah agar redak baru air itu kita lepas Pak masuk ke drenase kota itu juga sangat menarik mungkin besok kita tampilkan juga gambar-gambarnya sangat menarik ya Pak ya konsep dari DKI ini banyak yang secara makro bisa disampaikan dulu ya Pak terhadap uang ketiga ini Pak kalau boleh ini saya juga di Kepewan juga saya ngambil gitu Pak jadi ada yang spesifik nanti saya saya minta dalam satu episode betul-betul membahas itu Pak misalnya dulu waktu kita bikin masjid renovasi masjid Istiqlal itu satu event sendiri saya betul-betul saya bongkar Pak ya apa sih yang dikerjakan di Istiqlal gitu kemudian stadion yang di Papua juga gitu saya saya diskusi khusus Pak ya nah mungkin apakah ini bisa nanti disampaikan khusus Pak masalah yang tadi Bapak sampaikan ada dua ya satu masalah taman tadi satu lagi gedung olahraganya sendiri Pak kalau Bapak kan nggak mungkin besok itu detail dua-duanya kan nggak mungkin Pak ya nah masih kami minta apakah shakernya dengan kontraktornya ya apa kesulitannya ngebangun itu stadionnya itu bagaimana materialnya gitu bagaimana ini nah itu mungkin ada satu episode sendiri Pak untuk stadion Pak termasuk yang tadi Bapak ngebahas tapi masalah bisa nangani banjir di taman yang di itu mungkin akan satu episode sendiri Pak tapi betul-betul orang yang terlibat langsung Pak akan menyampaikan itu waduh ini atau gini deh Bapak kontak dulu dengan pihak ininya ya yang yang mau digali kira-kira apa infonya Pak Ben kalau Bapak kan secara makron ya itu sangat bagus Pak ya konsep dari DKI yang menangani misalnya untuk ruang tiga termasuk tadi ada taman ada tempat olahraga tapi kan itu secara umum yang ada di DKI ya kan Pak nah sekarang kalau saya bilang apa sih kelebihannya sepak bola yang di sana Pak nah itu kan mungkin harus ada detail gitu ya Pak seperti saya bicara waktu itu waktu kita renovasi masjid fisikal betul-betul saturnya saja ngomong apa yang lo benerin gitu loh kesulitannya di mana materialnya ngambil dari mana pembiarannya bagaimana nah dia didamping kontraktor waktu itu Pak ini kayaknya kalau kontraktor mungkin enggak ya Pak ya kita enggak 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 maksudnya nanti Pak masuk saya event sendiri tentang misalnya kalau saya kan kemarin stadion sama itu Pak ya jadi memang saya nanya apakah sulitannya Anda untuk membangun ini gitu loh Pak kalau kesulitan sih sebetulnya dari pihak saya pun juga termasuk ini Pak saya paham ya karena kita ngikutin progres dari awal sampai sekarang nih Pak ya antara lain nih kalau dari awal misalkan dari masalah utilitas aja utilitas itu kita harus pindahin Pak jadi ada PGN atau apa itu pun juga bukan barang mudah Pak yang memindahkan namun utilitas dan perlu kondisi dengan pusat kedua kalau ditanya masalah pendanaan pendanaannya pun juga ini lewat skema PEN jadi ini gimana Pak kita menunggu sampai pendanaan itu ready kan enggak selalu ready artinya ini harus ada partisipasi dan lain-lain bridging dan lain-lain itu memang harus dianisipasi kemudian kalau teknologi teknologi ini kemarin kita untuk lifting itu agak beda ya Pak kita ini punya kesulitan yang lumayan tinggi karena untuk lifting itu memang kita setting dia bersamaan untuk seluruh trust ya yang ada di stadion tersebut nah ini sampai beberapa kali coba trial kemudian nanti begitu bisa diangkat sedikit nanti direcek lagi sampai terakhir bisa terangkat semua secara penuh nah kalau yang itu memang mesti dari pihak jakpro Pak kalau mau lebih detail tapi overall secara besar sebetulnya hambatannya yang enggak jauh dari yang tadi itu dan kayak sekarang kita mesti siapin ini transport masal juga Pak jadi enggak cuma stadion yang kita siapin tapi kita siapin gimana cara orang menuju ke sana betul karena itu 82 ribu kita siapin sekarang koridor 14 koridor 14 ini kita nyiapin bukan perkara mudah ya Pak karena dalam kondisi fiskal yang terbatas jadi kita ambil dari posisi station dengan ridership yang paling gede yang terdekat dengan stadion JIS yaitu Senen nah dari Senen itu kita create koridor 14 nah kita tidak bangun secara penuh nih Pak untuk dedicated lane-nya dedicated lane-nya itu kita bangun pada posisi spot-spot tertentu tapi yang pasti kita lakukan pelebaran untuk simpang-simpang tertentu nah jadi supaya bis itu bisa nikung bisa melitas dengan nyaman karena kan kita enggak pengen juga ya dalam pengalaman ada beberapa waktu sebelumnya kita enggak apa juga daerah lain kita kurang perhitungin nih masalah air atau jari-jari kelengkungan di setiap simpangan akhirnya agak kurang nyaman akhirnya belakangan kita perbaikin tapi dari situ kita belajar kita improve oh berarti kita harus siapin air yang memadai supaya bisa berhitung dengan nyaman karena 82.000 orang enggak mungkin kalau kita mengandalkan hanya kendaraan pribadi jadi memang kita harus siapin aturan rumah masalah oke pak sebelumnya saya perkenalkan ada pak wazili pak sudah hadir semalam pak semalam pak diri pak afan assalamualaikum tadi sudah bincang-bincang sedikit walaikumsalam tadi menjelaskan secara makro tentang ruang tiga saya menyimak silahkan silahkan jadi nanti pembahasan itu masih sifatnya konsep secara makro dulu ya di luar ruang satu ruang dua yang tadi disebut ruang satu itu rumah kalau enggak salah dua kantor tiga ya mungkin di luar apa sih konsep dari ruang tiga oleh DKI itu bisa tempat waraga bisa tempat taman-taman dan sebagainya jadi gini sebetulnya saya nanti secara urutan ya di awal saya mau cerita gini konsep gedenya dulu bahwa DKI itu DKI ini kan kita punya beberapa fungsi pak yang pertama adalah ibu kota dan kedua yang sebetulnya fungsi yang sangat penting itu adalah sekota pusat biasa perdagangan berskala nasional kita punya posisi besar untuk mendongkrak PDB nasional itu sampai 17 persen kalau kita bersama-sama dengan Bodetabek punjur itu sampai 24 persen nah tapi dengan strategis fungsi tersebut ada dampaknya juga nih pak jadi dampak pergerakan kegiatan di Jabodetabek ini tinggi banget makanya kita punya trip itu tinggi sampai 100 juta trip per hari cuman yang disayangkan jumlah trip ini didominasi oleh pengguna kendaraan pribadi pak makanya kita dorong sekarang pengembangan akutan rumah sal dan itu kita state di dalam dokumen percana tata ruang wilayah kita 2030 kita percaya kendaraan pribadi yang sekarang 20 persen naik ke 60 persen antara kita bangun kan ada MRT ada LRT kemudian bus rapid transit dan lain-lain nah jadi kita gak ngebangun hanya perasaran transportnya aja pak kita ngebangun juga untuk infrastruktur pendukungnya jadi kita pikirin juga untuk first mile dan last mile jadi kalau orang nyampe nih misalkan dia sampai di Bogor naik kereta sampai di stasiun tebet kita siapin pak dia nyampung pakai pil kalau dia mau kerja ke Sudirman dia naik ada bus busway begitu dia turun dekat misalnya samtah strategik dia mau ke kantor untuk area perjalan kakinya udah kita siapin dia mau naik sepeda pun itu udah kita siapin nah supaya orang juga lebih tertarik lagi naik angkutan rumah sel pak yang kita siapin bukan perasarannya termasuk juga untuk ruang-ruang ketiga tadi pak ben iya paham ada yang mau ditanyakan terumah kita ruang kedua itu adalah kantor kita dan ruang ketiga itu adalah ruang di antara ruang ke satu dan ruang kedua tadi nah itu yang kita siapin nah tebalnya saya pengen eksplor juga sih pak ben misalkan kalau ditanya apa sih kalau yang terakhir kan mungkin orang pengen tahu kayak JPO pinisi ya terus ada lagi yang kita kembangin juga adalah LAZ low emission zone itu di kota tua pak jadi low emission zone ini ini kita waktu itu ambil contoh juga pada saat ke Buenos Aires jadi disana tuh ada salah satu area area itu dia memang bisnis distrik ya nah dulu disana itu juga sama kayak DKI pak dominan banget dengan yang namanya kendaraan pribadi nah tapi itu dirubah oleh salah satu major dia BRT kalau dia bondnya itu backbonenya adalah BRT nah dia berubah ke BRT jadi dia pertama-tama tuh dia nerapin pada skala yang kecil dengan waktu yang hanya short time aja pendek ya itu kan ada tentangan dari warga karena begitu bapak netepin ada low emission zone orang tuh gak bisa bebas melintas tapi dia harus muter dalam jarak yang agak jauh nah itu akhirnya dicoba dalam durasi yang singkat radius yang pendek berhasil orang yang protes udah mulai berkurang akhirnya digedein lagi durasinya ditambah akhirnya sama lama sampai bisa full day termasuk luasan coveragenya itu ditambah dalam skala yang rada besar nah ini juga kita create juga pak ada di kota tua itu sedang berlangsung proses pembangunannya ya banyak lah kalau hambatan kalau kota tua selain fisik terus ada berbagai kepentingan juga daerah cagar budaya kalau cagar budaya kan gak mudah juga pak kita di satu sisi harus ada yang kita dorong tapi disini harus banyak yang kita pertahankan tapi kita pengen di satu sisi pengen nembangin kota hal yang kontradiktif nah itu yang kita combine makanya sendirinya disana tapi insya Allah jalan ya terakhir itu sih pak Ben yang saya mau cerita besok tinggal tergantung nanti dipancingnya dari mana sama TOD perlu gak TOD saya cerita TOD secara umum bisa kaya pak Ambel silahkan pak Ambel oke jadi gini kalau TOD gini pak kan kita ngembangin transport itu sekarang kita ngembangin juga kawasannya jadi simpul-simpul stasiun dalam radius sampai 700 meter itu kita kiri nah di dalam yang namanya TOD itu ada yang namanya pengelola kawasan pak jadi pengelola untuk menjadi pengelola kawasan yang bersangkutan itu harus menyiapkan adalah pertama adalah kajian kawasan itu berupakan kondisi existing kajian existing yang kedua itu adalah proposal pengembangan akan dibawa kemana nih setiap simpul TOD tadi nah kemudian setelah ditetapkan menjadi pengelola kawasan yang bersangkutan itu harus menyusun yang namanya PRK atau Urban Design Guidelines nah di dalam PRK itu ada yang namanya indikasi program jadi apa-apa sih yang harus dibangun nah itu bisa membangun pedestrian jalur sepeda penghijauan atau ngebangun ada semacam affordable housing ada juga membangun transit hub dan lain-lain nah salah satu strategi kita pak ngembangkan adanya ruang ketiga itu adalah dengan memanfaatkan tadi indikasi program yang ada di dalam PRK jadi untuk setiap pelampauan intensitas ketama KLB yang ada di TOD-TOD itu itu dimungkinkan memang ada batas tetap tentu tapi punya konsekuensi harus menyediakan adanya infrastruktur kawasan sebagaimana yang dituangkan dalam Urban Design Guidelines itu sih overall itu yang saya mau sampaikan pak Ben nanti kalau mau ditanya yang mana mau go kerso aja dari pihak apa namanya tapi hostnya tapi mohon diinfokan dulu ke aku kira-kira saya nanya ini pak ini iya munggu Pak Am iya menarik nih Pak ini kalau kalau saya gak salah intinya memanage ruang terbuka kali pak ya bukan pak jadi kita intinya membangun ruang menyiapkan ruang-ruang ketiga jadi kalau ruang pertama tadi saya cerita pak ruang pertama adalah rumah kita pak ruang kedua adalah nah ruang ketiga itu adalah ruang di antaranya nah bentuknya macam-macam ada pedestrian ada JPO ada juga spot budaya pak yang ada di dekat duku atas ada lagi misalkan di daerah kasablanca itu ada ruang yang kita tata di bawah di bawah flyover ada juga ruang ketiga itu di luar itu misalnya terapangan sepak bola pak misalkan kita kalau orang tahu hanya stadion JIS padahal sebetulnya yang dibangun oleh DKI itu adalah kampung-kampung nah itu yang gak banyak terekspos dan gak banyak terinfo tadi agak terputus Pak kampung apa tadi ya posisi daripada lapangan sintetis itu ada di kampung-kampung pak jadi kalau orang kan selama ini terinfo nya hanya JIS kan mereka tahu kita menyiapkan ada lima stadion lima lapangan sintetis sepak bola berstandar internasional yang posisi di kampung-kampung antaranya ada di Muarangke lapangan PQRS di pusat lapangan Wijaya Kusuma kemudian di Jagakarsa dan lain-lain pak jadi itu ada lima nanti ke depan akan kita kembangin terus dan itu free charge ya pak ya meskipun di kampung terus dia tandang internasional siapapun boleh pakai tapi dia harus daftar dulu kepada aplikasinya Dinas Olahraga nah ini salah satu contohnya nih pak bapak gak percaya kan kalau ini ada di daerah kampung-kampung ini kita siapkan free pak jadi pak gubernur minta dipasang tulisan gede-gede ada gak nof tulisannya ya nanti aku cariin deh intinya lapangan ini adalah bebas biaya siapapun boleh main ini standar FIFA pak rumputnya pun juga dia sintetis ya kombinnya ada sekitar 80% banding 20% kalau saya gak salah nah kenapa sih kita tertarik ini pak jadi kalau kita lihat contoh dulu pernah kan saya dampingin bapak kan ke Argentina jadi melihat ada dua stadion yang satu punya River Plate yang satu punya Boca Junior River Plate tuh timnya anak-anak orang kaya Argentina kalau Boca itu untuk masyarakat kebanyakan di Argentina kalau kita ngeliat yang Boca aduh sedih pak stadionnya juga sangat sederhana ya tapi jangan salah dari stadion yang sederhana itu bisa melahirkan pemain kaliber dunia contohnya siapa ya Maradona itu jadi kita juga berharap bukan cuma jalur pendidikan aja yang bisa mengorbitkan orang ya pak ya tapi juga termasuk dari jalur olahraga maksudnya ini kita keringit ada di masing-masing satu ada di lima wilayah ini kalau ada yang nanya bedanya dengan ruang terbuka apa nih pak kita sebetulnya bukan ruang ketiga pak bukan ruang ketiga pak bukan ruang terbuka ya ya saya tahu maksudnya nanti ada yang nanya bedanya ruang ketiga dengan ruang terbuka itu apa itu ruang terbuka kan macam-macam bukan hanya untuk luar ada ya ya sebetulnya kalau namanya bentuk ruang ketiga sih macam-macam pak ya ada yang bisa berbentuk lapangan olahraga ada yang bisa berbentuk kayak pedestrian ada yang berbentuk jalur sepeda ada juga kayak apa namanya area kayak skatepark intinya adalah orang bisa berinteraksi pak dan itu adalah ruang yang kita kreatif pada ruang-ruang di antara rumah dan kantor jadi di luar dua ruang itu kita anggap semua ruang ketiga itu aja ruang terbuka itu bagian dari ruang ketiga ya pak di luar kantor dan di luar rumah istilahnya dia masuk dalam ruang ketiga gitu ruang terbuka tadi ya kan pak taman itu kan mungkin ya pak terbuka itu kan termasuk dari ruang ketiga ya pak yang seperti bapak sampaikan di tebet ya ya kayak contoh nih pak kenapa sih kita kreatif kayak gitu supaya orang nih tertarik nih yang orang naik angkutan rumah salahkan naik kereta begitu dia turun nih contoh di duku atas pak kenapa sih terowongan duku atas sekarang kita rubah coba deh kalau bapak main ke situ secara berkala juga itu kan ada juga kayak semacam ada band atau ada atrasi ada event ada apa supaya orang tuh tertarik pak dia turun kereta mau menuju ke kantor dia oh dia bisa lihat oh ternyata asik ya orang naik kereta tuh gak bosan gak cuman yang dia ketemu cuman keretanya ya begitu dia turun kereta dia bisa ketemu pengalaman dan event yang beda-beda itu yang di bawah kanan pak itu dimana ya pak ini yang di Sudirman nih pak saya gak pernah liwat iya berarti pak Ben gak pernah naik kereta nih oh kalau kereta naik pak tapi udah lama pak sejak covid gak Sudirman nya dimana dibukain yang duku atas terowong duku atas dia duku atas terowong duku atas ya iya betul pak sekarang gak boleh lewat mobil itu ya gak bisa pak udah kita rubah tadinya untuk kendaraan tapi kita dari pak gubernur nih menyampaikan bahwa apa sih alat transportasi yang dipunyaiin oleh banyak masyarakat Jakarta adalah kaki pak jadi yang tadi untuk kendaraan pribadi itu kita rubah untuk jalan kaki makanya kita rubah ini menginci area pedestrian jadi sekarang beda banget kalau bapak ke sana misalnya menaklis dan cara berkala ada event-eventor yang memang kita gelar ke sana ya mungkin yang di depan yang disampaikan pertama kali ya konsep ruang ketiganya itu pak karena terserang gak gak kenal nih istilah ruang ketiga pak biasanya orang kan bilangnya ruang terbuka hijau ruang apa gitu ya mungkin dijelaskan bahwa ruang terbuka hijau ruang ruang ketiga itu lebih luas daripada ruang terbuka nah jadi gambar gedenya kalau di awal itu saya pasti Jakarta dulu nih pak ya fungsinya demikian kita punya kontribusi terhadap PDB nasional 17 terus kalau kita bersama ini bukan PDB Jabodetabek PDB nasional tapi kontribusinya secara Jabodetabek besarnya 23 sampai 24 terus tapi ada konsekuensinya nih meskipun kita punya kontribusi besar tapi aktivitas juga besar makanya tripnya gede sampai 100 juta trip per hari nah 100 juta trip itu sayangnya didominasi ke dalam pribadi makanya kita mau keser keangkutan umasal kita bangun berbagai MRT, LRT, dan lain-lain tapi kita kan harus menarik masyarakat untuk pindah caranya gimana nah kita ke ruang-ruang ketiga tadi pak itu dia oke kalau rencana rencana di bawah belum ada pak di bawah mana pak di bawah tanah maksud saya kayak gedung-gedung sepanjang Sudirman Taman itu terhubungan lewat di bawah di bawah subway apa bukan subway sih kayak kita dari Singapura lah kan kita jalan di bawah itu belum sampai ke sana pak sampai pak yang namanya TOD itu dia punya prinsip-prinsip TOD yang saya nyebut yang secara gedenya yang makronya itu antaranya dia harus menyiapkan sarana prasarana pejalan kaki prasarana pesepeda itu macam-macam kan mulai dari bike rack terus untuk prasarana mandi dan lain-lain penghijauan nah kemudian dia juga harus bersedia ya untuk membuka juga area-area pager-pager yang ada di sekeliling kantor dia nih pak jadi kita memang bikin pengen create supaya semua itu orang bisa menempuh ke segala arah itu dengan jarak pendek nah kalau ada gedung yang menerapkan itu secara penuh dan nanti dia akan direview oleh pengelola kawasan maka dia dimungkinkan untuk memperoleh direct access pak direct access menuju ke stasiun MRT kalau stasiunnya posisinya underground ya otomatis seperti yang bapak cerita tadi jadi belum tentu gedung yang nempel dike stasiun itu dia dapat langsung direct access kalau ternyata gedung yang di belakang dia menerapkan prinsip TOD dia lah yang bisa dapat direct access kalau kita ke Singapura itu menarik gak terasa kita tau-tau kita sampai mana jalan-jalan di bawah artinya tapi gak tahu kalau nanti dengan drain access saya cuman ngebayangin kalau sepanjang tamrin suliman gedung-gedung itu sudah terhubungan di bawahnya jangan jalan kaki jadi baik keseberang maupun antar gedung bisa lewat bawah kalau kita di Singapura itu Spanyol Orkat betul itu bagian dari TOD nantinya panggang-panggang kayak begitu betul itu bagian dari TOD sudah ada yang melintas ke sana belum sekarang kita harus minta dulu Pak mereka itu sudah menerapkan atau belum prinsip-prinsip TOD kalau mereka menerapkan pengelola kawasan bisa langsung kasih apa namanya direct access untuk masuk ke stasiun tapi sepanjang belum menerapkan ya mereka gak bisa gitu loh Pak nah terkait TOD ini juga kita kan ibaratnya mulai dari nol ya Pak ya jadi yang pertama pasti kita harus terapkan itu aturan main dulu nah aturan main ini kita baru siapin itu di tahun 2019 nah dari 2019 kita ada pengembangan nah sekarang yang sudah berlangsung adalah yang sudah di launching Pak yang lagi proses pembangunan adalah beberapa city hub ada di Lebak Bulus ada di Kuatas kemudian yang di create lagi adalah yang ada di Blok M di Martat Nah itu yang kita create untuk kewajiban-kewajiban kawasan jadi ini sedang berproses Pak Insya Allah pertengahan tahun ini siap semua kalau lihat tadi yang terowongan Rukata menarik nyeberang nyeberang tamrin bisa di atas bisa di bawah gitu ya betul Pak betul dan itu nanti kita tambah lagi Pak sekarang lagi kita bangun juga tata untuk Waduk Setiabudi jadi nanti kalau Bapak naik kereta dari Ibu Bur atau dari Bekasi begitu Bapak stop Setiabudi turun Bapak mau jalan ke Duku Atas itu kita siapin penataan untuk Pak Setiabudi sekarang sudah berlangsung kemudian satu jembatan penyerbangan multiguna ya CPM Duku Atas nah kalau itu sedang disiapkan oleh rekan-rekan yang ada di ITJ kayak apa coba ininya JPM bentuk apa aja gambarnya ada gak ya itu penyeberangan orang dan juga orang orang kenapa disebut multiguna karena disana kan bisa dikombain dengan ada retail dan lain-lain ada cafe dan lain-lain gitu kayak dipenukinah gitu ya model demikian jadi semua kita targetkan tutas sampai dengan masyarakat dan lapan tahun 2022 kalau gelodok gimana Pak Afan ada rencana dibuat begitu gak jadi kalau gelodok ini unik Pak kalau gelodok ini dia ini kan kawasan cagar budaya kalau cagar budaya ini tentu adalah beda treatmentnya dengan kawasan yang ada di Sudirman kalau di Sudirman CS Tamrin memang memang kawasan yang kita dorong supaya dia apa namanya gelodok itu keseluruhannya cagar budaya termasuk ragangan borsir itu cagar budaya juga kalau daerah sekitar asemka itu mayoritas cagar budaya Pak masuk di dalam area PRK kota tua tembok dalam termasuk yang ada di Pitu Besar Selatan kemudian Pitu Besar Utara kemudian dekat toko merah jadi kalau di sana itu enggak bisa Pak orang misalkan di Sudirman dia minta ada namanya lampauan daripada KLB itu enggak dipungkinkan karena daerah itu yang kita tahan untuk berkembang tapi harus dikonservasi harus dirawat karena di bangunan tua yang agak unik di situ beda sama daerah-daerah yang ada di Sudirman Tamrin tapi penangannya termasuk yang doang ketiga ya Pak ya termasuk juga Pak termasuk di Kota Tua jadi kita mau tata ini yang sekarang sedang dikerjakan Dinas Pindamarga itu adalah untuk jalan lada kemudian jalan lada dalam kemukus sama jalan ketumbar jadi sekarang existing jalan-jalan itu dilalui oleh kendaraan Pak tapi udah mulai kita batesin karena kita mau ngembangin konsep LZ jadi nggak full seperti sebelum-sebelumnya nah nanti kita bangun ini kita berlakukan baru total yang bisa melintas hanya busway kendaraan sama sekali itu tertutup dan selebihnya jalan yang ada di dekat Kota Tua dekat stasiun bios itu nanti bisa digunakan oleh para pejalan kaki Pak jadi Bapak kalau turun di Bios keluar akan ketemu plaza yang gede banget Bapak bisa jalan enak bisa mampir ke museum sejarah museum wayang kemudian museum keramik jadi ini udah mirip-mirip di luar negeri kalau pusat elektronik grocery yang di dodoknya sendiri gimana dibongkar enggak kan oh enggak Pak enggak kita enggak bongkar kalau itu Pak betuk yang ada jembatan ya sama jembatan muti guna juga kan yang Bapak maksud yang Harko ya Pak oh enggak Pak itu enggak kita bongkar tetap seperti itu Pak jadi yang kita bongkar itu adalah jalannya Pak jalan yang ada di sekitar stasiun Beos stasiunnya ya kalau ke Akonnya enggak belum disentuh enggak belum masuk ke sana Pak jadi jalan itu nanti kita ubah antara lain pakai under seat ya jadi bukan lagi beraspal Pak nanti itu kita karena itu nantinya akan dirubah yang sebelumnya untuk lalu lintas kendaraan itu nanti akan digunakan untuk laluitas orang berjalan kaki begitu dia keluar dari Beos dia mau keliling kota tua nah itu udah ketemu plaza yang memang gede banget jadi akan ketemu nuansa yang beda lah kayak tadi saya sampaikan di awal bahwa nama LES itu kan kita ngembangin perlahan-lahan Pak ya enggak bisa langsung kita terapi langsung gede karena orang pasti komplain Pak begitu diterapkan orang biasanya bisa langsung melintas ini harus diputer dalam nyarak yang agak jauh dan itu sosialisasi di awalnya lama Pak enggak sebentar ada sekitar tiga bulan lebih di sosialisasi kemudian ada saran masukan kita terima kita ada ubah satu dua jalur misalkan separator dan lain-lain itu ada yang kita ubah-ubah juga MCB sampai kita ketemu bentuk yang ideal barulah itu kita permanenkan sekarang Pak jadi enggak sebentar enggak kita langsung punya konsep langsung kita terapin enggak begitu kalau Pak Gubernur kan maunya selalu ada setiap konsep diajak kerembuk seluruh pihak seluruh masyarakat nanti dari situ maunya apa kita perbaikin sedikit-sedikit baru kita aplikasi baru kita konstruksi makan waktu lama juga sebelum dibangun kalau Manggarai mana Manggarai Pasar Rumput Manggarai itu udah kita ubah Pak jadi kalau Bapak sekarang ke Manggarai di luarnya itu udah berubah jauh jadi kita siapin ada beberapa space untuk feeder untuk ojol untuk bajai itu kita tata jadi kita penataan itu mulai dari stasiun Tanabang dan stasiun Senen itu yang awal tahap 1 tahap 2 ada ada 5 stasiun yang kita tata Pak pertama itu adalah stasiun Palmerah dan stasiun Tebet jadi kalau Bapak mampir ke sana Bapak udah gak akan ketemu lagi tipe stasiun yang seperti dulu kemudian selain 2 itu kita tata juga Manggarai Gondang Dia satu lagi Kota Tua nah di Kota Tua tadi yang saya cerita Pak yang kita merubah beberapa jalan jalan lada lada dalam dan lain-lain itu masih berproses kalau yang 4 udah selesai ya Pak nah satu lagi yang kita bikin di Kota Tua itu nanti Plaza Beos ini oleh di jadi jadi Plaza Beos ini itu kita create seperti Plaza originalnya yang zaman dulu Pak jadi kita gimana Pak apakah cukup bisa tergambar jelas saya kira sih jelas Pak tapi kalau Pak bisa buat semacam apa namanya semacam urutan dari makro sampai ke yang detail-detail tadi jadi spesiosnya nanyanya gampang nanti kalau enggak dia nanya kemana Pak izin Pak oke Pak nanti disiap yuk Pak apakah akan membahas terkait ini Pak tadi sepertinya tidak jauh berbeda dari lima topik ini atau hanya khusus yang third space Pak izin Pak jadi urut-urutannya oke jadi pertama itu kan fungsi DKI kemudian kontribusi kita ke perekonomian nasional kemudian kita punya trip yang gede banget dengan Jabodera W7 100 juta nah ini dominasi kembali seperti masjid rumah masal sebagaimana ada di RTRW nah supaya menarik minat masyarakat pindah dari 20% jadi 60% yang kita siapin bukan cuma masalahnya saja tapi termasuk persenangan pendukung pedestrian kemudian jalur sepeda ruang ketiga intinya ruang ketiga lah itu yang kita siapin nah bentuknya macam-macam nah mungkin besok yang kalau mau ditanyakan Pak mungkin kait taman saya cerita kita combine blue and green katanya taman tebet insya Allah nanti bulan depan diresmikan Pak Agud Nur kemudian satu lagi tadi kalau misalkan mau eksplor mengenai sepak bola monggo juga kita udah bangun ada 5 yang udah jadi itu di perkampungan ini lapangan sitetis dan ini standar internasional sayangnya ini mungkin kurang terexpos ya kalah sama gis oke baik Pak nanti saya rapikan kembali Pak selanjutnya nanti kirim aja ke panitia ya ya nanti kita dari situ aja nanyanya pegangannya itu aja jadi lebih lebih apa lancar gitu nanti boleh berapa jam ya Pak berapa menit nih jangan jam deh satu setengah sampai dua Pak aduh lama banget yang gak bisa dikurangin satu setengah cukup Pak karena itu kan ada pertanyaan biasanya lamanya itu ya ya oke kemarin aku terakhir yang di mana dong CNN ya CNN itu kemarin itu satu jam ini 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 modelnya si talk show Pak bukan seminar jadi bisa berkembang pertanyaannya dari apa yang disampaikan oleh Pak nanti si host akan ngegiring kemana makanya kita minta kalau ada itu tadi semacam paparan atau apa tapi gak perlu paparan banyak bisa dijawab aja biar si hostnya megang gitu nanti dia nanya apaan lebih apa namanya jadi urut-urutannya nanti dikasih tau aja di paparan-paparan yang beberapa tampilin saya tenang juga nih Pak bisa interaksi dengan senior-senior yang ada di kementerian kan banyak yang bisa belajar nih Pak dari para senior apalagi kalau dari kementerian ini kan pengalamannya udah dari Sabang sampai Merauke kalau saya cuma di Jakarta aja mungkin ilmunya masih seberapa dibandingkan para senior Pak Avan terus terang aja ya apakah ini karena saya kan dekat dengan dengan gubernur yang lama penjabat yang lama ya Pak nah kebetulan pas acaranya Pak siapa gubernur yang baru ini ada COVID jadi koordinasi kami komunikasi kami agak putus Pak jadi terus terang aja ya kepala dinas dan sebagainya dulu temen semua banyak Pak ya tapi sekarang jadi guys saya gak tau DKI bikin apa kayaknya banyak banget gitu kelihatannya sekarang kalau dulu kan termonitor karena kami masih bergaul Pak tapi kalau sekarang kayak lapangan bola udah banyak terus konsep-konsep Bapak sampaikan itu juga udah banyak gitu kan mungkin saya yakin lah Pak Avan sama saya sama lah informasinya gak banyak yang dapet Pak mungkin masyarakat lain lebih gak tau lagi gitu loh jadi apa yang disampaikan Pak Avan besok tuh mudah-mudahan sangat bermanfaat buat masyarakat Pak bukan bukan kebunan baru Pak Didi bukan kebunan baru hampir habis lagi bukan kebunan baru hampir habis lagi oh bukan maksud saya dia kerja kita kena ngurusin covid jadi gak gaul gitu gak tau dan informasinya kan boleh dikatakan gak banyak kan tadi kayak Pak Am banyak bertanya begini-begini kalau dulu kan kita masih ada komunikasi Pak ini yang menariknya salah satu yang juga mungkin bikin rapat GKI ini kan hingar-bingar urusan politiknya jadi setiap gerak pasti kesandung-sandung jadi kita juga mau masuk ke situ kasihan mengganggu tapi terkiratnya jadi terkaget-kaget ada ini ada ini tapi ya menarik sih sebetulnya ini saya belum lihat karena LRT kapan jadinya Pak ini kan jadinya 2019 ini 2022 kalau LRT itu kan Kepen Hub ya Pak ya iya kan mereka jadinya bahkan presidennya jadinya 2019 jadi sampai sekarang belum kelihatan insya Allah tahun ini Pak kemungkinan saya rasa tribulan 3 ya operasional itu sampai Cibubur ya Cibubur sama Bekasi Pak Cibubur Bekasi ya iya dari Setia Budi dari Setia Budi Setia Budi ya jadi kalau di dukung atas itu semua betul Pak betul oke 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 ya kita juga sebetulnya ada juga Pak kayak yang lain mungkin gak terekspos ya kayak kemarin Gereja Emanuel Gereja Emanuel tuh udah kita rombak juga Pak bagus tetep Gereja ya ya tetep lah Pak tapi kalau kita masuk ke dalamnya itu bedalah dan merehab satu bangunan Cagar Budaya kan gak sesederhana kita merehab bangunan modern ya Pak ya chatnya juga beda pasti chat yang beritabel nih gak bisa chat yang Emanuel Emanuel bukan yang digambir digambir Pak betul jadi tadi kolaborasi terus dengan teman-teman kementerian di PU termasuk dengan cipta karya dengan pengairan gak cuman orang tapi mungkin pengendalian banjir tapi luar itu kayak spam kita juga komunikasi terus aktif kan dengan teman-teman kemudian tanggul pantai kita juga barengan juga jadi selama ini sih kita running terus Pak komunikasi terus Alhamdulillah bisa berjalan baik dengan teman-teman salam dari ibu baby maaf dia baru nyampe rumah katanya gitu saya bilang lu nanti hari Jumat nonton saya bilang gitu capean kayak baru pulang kemarin dari itu ponakan ya Pak tante saya kalau ibu baby gak dari baby-nya apa dari lakinya dari ibu baby-nya ibu baby adik mama saya oh gitu iya nih kita ya gaunnya kayak gitu-gitu ya Pak Ambo Haji malah dari cipta karya kalau saya kenalnya kan dari perumahan lalu iya oke bilang nanti Jumat ikut ya gitu iya ini kalau mengenai gedung-gedung gedung-gedung apa namanya gedung-gedung kuno gitu ya gedung lama itu kan belum semua ditetapkan sebagai cakar budaya Pak ya ya belum Pak jadi memang ada keputusan gubernurnya dan itu kan selalu soalnya kan banyak tuh sebetulnya DKI terutama daerah kota betul betul Pak tapi motoritas sih sudah terdata ya sebagai cakar budaya semuanya dan gedung bekas kantor migrasi Jakarta Pusat yang terkuhumar jadi jadi kafe begitu oh yang kunskring itu ya Pak ya ya tapi kan dia ada ininya Pak ada batasan-batasannya kan ada golongan A,B,C,D kalau yang itu bukan cuman fasadnya ya tapi termasuk sampai fungsi dan di dalamnya itu dia ketat banget nggak boleh berubah tapi ada yang agak longgar dikit yang B fasad nggak boleh berubah mungkin dalamnya fungsinya agak boleh fleksibel dikit yang paling longgar yang D nah itu memang tergantung masing-masing beda-beda Pak ya ada di dalam RTTR itu ditetapin tiap persil ini masuk kolongan A,B,C, atau D ada itu ya nggak maksudnya kan kalau bisa dikerjasamakan dengan swasta kayak yang di Tegumar itu kan DKI juga lebih ringan ya karena hanya mau swasta kalau nggak salah yang di kota ya kan Pak betul betul Pak betul jadi ini kan antara kan Pak insentif ya nah kita juga siapin kalau insentif itu sebetulnya intinya dua perpajakan pasti kita kasih yang lebih ringan supaya mereka bisa punya kemampuan untuk memaintain bangunan dia jadi sebagian biaya bisa dialokasi kemudian ada juga yang namanya TPZ kode B nih teknik pengaturan zonasi kode B jadi itu eh kode apa ya Nof kalau yang bangunan jagar kode B kode B yang TDR kode B ya Nof ya iya Pak betul Pak ya jadi dia itu bisa mendapatkan apa ya transfer development right nah karena kan dia nggak mungkin misalkan dia melakukan pemeliharaan konservasi di satu titik terus dia bisa mendapatkan penambahan KLB nanti jadi rusak dong bangunan tua itu Pak di transport ke lokasi yang lain tapi memang masih ada dalam batas-batas kelurahan kalau saya nggak salah yang kode B saya lihat pernah di di Belanda gitu ya itu ada ada gedung kuno spesial orang keluar masuk mesiu atau apa saya masuk mal di dalamnya di luarnya tidak ketahuan gitu loh bagus jadi daripada terbengkale kan kalau saya lihat di daerah kota sampai daerah situlah daerah utara itu kan banyak yang terbengkale sayang aja gitu loh jadi gini Pak kalau untuk daerah kota tua itu nah kita sudah apa namanya ada kerjasama dengan pihak kementerian BUMN kemudian kalau dari kementerian PU itu dengan BPIW kalau saya nggak salah Pak jadi BPIW itu akan masuk ke Sunda Kelapa CS pengetahuan saya oke nah Sunda Kelapa itu nantinya ke depan akan dirubah nih jadi pelindung punya konsep bahwa untuk pelakuan dia itu akan bergeser ke Priok nah untuk yang Sunda Kelapa itu akan berubah menjadi urban urban port lah heritage port nah jadi ini nanti akan dikombin untuk pengembangan area wisata jadi sementara demikian Pak kita JV dengan pusat kementerian dan juga BUMN yang pariwisata saya lupa namanya apa ya tapi ada yang ikut juga di dalam JV tersebut juga dengan BUMN kita jaktur JXP ini bisa diterusin berapa episode kalau gitu sekarang kita bicaranya makro aja nanti spot satu-satu kita bongkar yang di atas kita bongkar yang di kota tua jadi bahan apa namanya bahan talk show kayak gini ya paling enggak supaya orang bisa ngeliat juga bukan jangan terkaget-kaget kadang-kadang kan kita ada ini lagi ada ini lagi itu ada yang protes ada yang apa kita gak tahu ceritanya udah jadi polemik ini kita memang bertahap ya Pak ya semua nyiapin ya kalau mau dieksplor lagi masih banyak sih Pak kayak kampung-kampung itu kan juga kita benahin semua cuma yang pasti kalau sekarang yang dikedepatkan Pak Gubernur itu satu bahwa desain itu itu bukan full otorita kita Pak tapi kita harus minta masukkan dari masyarakat makanya kalau kita lihat penatan kampung ada namanya community action kan seperti minta dari masyarakat misalkan mau penghijauannya seperti apa nanti area terbukanya seperti apa jalan lingkungannya bagaimana nah itu kita minta masukkan dari mereka jadi makanya jadinya tuh beda-beda termasuk kayak taman maju bersama ya itu Bapak misalnya desainnya tuh lain-lain antara satu wilayah sama wilayah yang lain karena ya yang nge-reate bukan satu konsultan tapi di-create oleh masyarakat dan kita menggunakan bantuan dari teman-teman di pihak universitas jadi suak lola tipe 34 ada rencana itu ada rencana itu gak revitalisasi kampung-kampung yang terperangkap di tengah jadi kayak sekitar Manggarai sampai ke tempat itu di belakang antara bidara Cina kampung Melayu dan sebagainya itu kan kalau kita ke dalam kan itu ada rencana misalnya dibikinin rumah susun gitu gak ya kalau kayak semacam di pinggir bantaran ya Pak ya itu kita relokasi ke rusun nah kita nyiapin juga cukup banyak rusun ada juga rusun yang disiapkan oleh teman-teman dari kementerian PU Pak misalkan yang di Pasar Rumput ya nah tapi yang misalkan kita relokasi kita siapkan ada rusun lagi misalkan yang dari Bukit Duri itu kita siapkan di taruh ya HPL 104 di Pulau Bebang nah itu konsepnya juga unik tuh konsep rusun mereka itu apa namanya juga didesain oleh masyarakat jadi kita minta masukan dari mereka antara lain kalau ketinggiannya rata-rata kan 2,75 ya 2,8 lebih tinggi nih kalau yang itu ada sampai 4 meter ada mezanin jadi kita combine dengan area orang untuk bekerja jadi kita lihat bahwa sekarang ada perubahan gaya hidup gaya kerja orang banyak full bekerja di luar sekarang banyak juga orang yang bisa bekerja dari rumah karena internet udah di mana-mana yang namanya udah digital kan sekarang jadi dengan perubahan itu salah satu kita antisipasi dalam penyiapan ruang ada di rumah susun tersebut itu rusun kita sebut sebetulnya dulu kami pernah buat dari Cipta Karan pernah buat yang itu Pak yang di kampung Melayu itu kan dari kami tapi ininya berantakan konsepnya gara-gara di Jokowi masukin semua orang-orang dari luar gak jelas artinya tidak tersistem seperti yang kita desain awal itu kan kita buat dulu ingin Am waktu banjir Pak Jokowi kan semua dimasukin dikasih kulkas dikasih itu begitu keluar kulkas ini dibawa Pak orang DKI-nya bilang gila BMN gue hilang semua makanya gitu gak mau keluar kan itu gratis tadinya gak tau sekarang saya juga ngalamin dulu kan ada kampung deret prinsip kalau saya lihat semua semua tujuannya sama Pak bagus mau dari periode siapapun tujuannya muaranya jelas pokoknya kita masyarakat yang terbaik memang caranya lain-lain beda-beda dulu sih sebetulnya konsepnya bergulir Pak jadi kita dibangunin dibangunin di kampung Melayu yang di pantaran dipindahin ke sana begitu kosong kita bangun lagi dulu pacarnya begitu Pak tapi terus ya gak tau lah kan ganti pimpinan jadi lain-lain lagi kebijakannya tapi dulu sih kita terintegrasi dengan normalisasi Ciliwung Pak sebetulnya ya kalau Ciliwung itu sebagian besar sebetulnya kita rencana relokasi ke pasar rumput ya Pak ya tapi sekarang masih dipakai untuk COVID nih isolasi pertengahan ya sama aja Pak kemayaran kami berapa tower tuh sama buat COVID juga sebetulnya dulu banyak tawarannya jadi kebetulan saya kebagian yang di kampung Melayu dulu juga ditawari yang ada tanah di ini Pak di Manggarai dekat daerah kereta tapi waktu itu karena perhubungan Bapak tau aja perhubungan kalau tanah urusannya ribetnya setengah mati sama perhubungan bukan perhubungan sorry PJKA itu PJKA PJKA tuh yang ditempet bos bukan Pak Menggarai antara ada satu tanah tapi itu tanah PJKA kita minta sama perhubungan perhubungan bilang ya nggak Bapak saya aja nggak bisa ambil itu BMN-nya banyak diumpetin tuh itu kita nyari data tanahnya sampai ke Belanda Pak karena nggak dikasih sobat kita oh ya semua main ngumpet-ngumpetan dah BMN PJKA punya sendiri PLN punya sendiri menarik saya kira bagus Pak itu kalau jadi nanti kan Pak akan bicara makro kemudian seperti tadilah mengalirnya menarik nanti kapan-kapan salah satunya kita expose lagi satu-satu ya boleh monggo Pak jadi izin Pak ya aku akan cerita dulu dari konsep transportasi makro dulu ya Pak ya terus nanti menarik orang untuk pindah itu kita nyiapin ruang ketiga modelnya ini 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 nanti terserah Bapak mau tanya sepak bola Bapak mau nanya misalkan taman maju bersama yang konsep green and blue nah terus apalagi monggo jadi ini yang menjadi kuncinya transportasi justru ya yang kita jadikan artinya transportasi dari transportasi kita kita kemudian melebar kepada pemanfaatan uang yang lain-lain kalau selama ini kan kita terbalik kita zonasi bikin zona-zona ini begini kemudian kalau kali dulu kan gak pernah dihitung tuh traffic generation jadi bikin ngizinin mall pasaraya kemudian ada sogo dan sebagainya dulu itu kan gak ngitung traffic generation bangun aja kemudian semanggi ada mall semanggi itu juga dulu kenapa bisa ada disitu terus yang punya tentara lebih 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 tapi kita mau tutup waktu itu kan saya ingat menutup akses gak bisa langsung dari semanggi masuk ke situ langsung gak bisa demo tuh veteran-veteran di arahkan ke situ bodoh bener saya kira gitu Pak Didi oke clear ya semua ya Pak nanti saya tinggal nunggu dari Mbak Novida bahannya katanya becok mau dikasih mungkin kami niapkan beberapa pertanyaan yang tertulis kita sampaikan ke Bapak mungkin gimana jadi buat pengembangan aja Pak sebetulnya oke Pak kalau aku bales handphone agak lama mau dimaklum Pak ada ajudan Bano Frida nanti bisa lebih cepat sama tadi satu lagi Pak siapa itu Bapak ajudan siapa dulu tantenya saya gitu ya kalau PU saya tahu pasti bantu Pak namanya saya juga keluarga besar PU kan tapi kan operasional itu kan penerapannya di TKI Pak di Pemda gitu itu yang kita harapkan kan sukses dari pimpinan di pusat kan adalah bisa menyalurkan bisa mengembangkan di bawah Pak kalau cuman PLU BRS tapi kalau di kota-kota lain pembinaannya kurang gitu ya paham ya oke terima kasih Mbak Mbak sama-sama Pak mohon maaf saya matiin lampunya Pak terima kasih banyak Pak kita tunggu paparannya Pak Mbak Masuk nuansa kreasi atau binjang santu ya minjang santu ya udah permukiman semacam udah kotak nanti gue ubah judulnya aja ya programnya Pak kalau judul nggak dirubah Pak programnya nanti masuk ke binjang santu karena kebijakan kebijakan Pak Masih gitu ya Am ya ya kasih Pak Afan oke baik Pak terima kasih selamat malam malam baik Assalamualaikum Assalamualaikum izin Pak tadi gue ada komunikasi sama si Mbak Nafrida ini nanti dia akan bantu kalau ngubungin yang detail-detail gitu Pak misalnya misalnya tentang jis itu kita ngundang si Jepro atau apa gitu ya Pak terus apa gitu ya Pak tapi besok enggak kan oh besok belum besok kan masih makro Pak biar si Afan aja ngomong dulu nanti tentang apa tadi ya tempat yang taman yang hebat gitu yang dibilang kalau banjir sengaja ditengkelemin gitu loh Pak katanya gitu jadi nanganin banjir tapi kalau enggak ada banjir dia jadi jadi buat taman itu ada aja tadi konsep yang tebet tuh Pak kalau enggak salah dibilang gitu ya bagus kan jadi satu-satu spot kita bisa kembangin daripada lo spotnya Mbak Suki hampir lama-lama tapi itu enggak gampang loh banjir biar kerentem nanti pakai kalau di jalan-jalan di Malaysia kan artinya gitu terowongan kalau banjir jadi saluran air kalau ini jadi jadi tol dia kan iya iya makanya ini nanti kita tanya itu nanti detailnya baru kita detail iya kalau di di Malaysia jelas yang masuk air doang kalau kita kan ngantar lumpurnya lurus pakai dikira gampang musim begitu sampai tapi enggak apa-apa niatnya udah bagus iya iya itu kan kreativitas mereka biarin aja kalau ini besok kita masih masuk menurut gue sih ini bagus nih jadi mau menunjukkan bahwa PU gak ngapa-ngapain masih masih ngeledek kan bener PU ngapain gak ada kan kontribusi PU ngelecokin doang iya udah itu bikin yang gak bener-bener semua kan makanya norasasi sungai jadi begitu gitu kan bikin warung-warung orang diambil tanahnya kan kayak makanya bagus lah menurut gue sih biar lagi biar kita expose gitu kan gue sebekan karena si Anies enggak iya gue juga gak liat Aniesnya tapi gue ngeliat bahwa konsepnya bagus gitu lho pak sebetulnya males ada si Aniesnya gue males sebetulan tapi ya pembeli buat di jaman dia adanya boleh apain kita gak gak melihat orang nanti kan tapi jujur aja sih dia agak bagus gitu loh konsepnya sekarang loh dibandingin awal-awalnya si Anies gitu loh iya lebih konsepsual kalau dulu kan tau-tau baca eh tau-tau apa motor boleh masuk tambri kita kaget nah diboleh benci banget amanis gitu loh iya makanya tambri dibuka buat motor ini gimana pasar lah diiniin ngehe banget tuh gak ada konsep itu jadi dia serabutan pokoknya apa yang dipikir baru kesini pakar-pakar dipakai sama dia lebih terkonsep bagus lah makanya gue bilang beda Anies yang gue kenal awal gitu loh yang pertama-tama gue benci banget ngeliat ya benci banget gubernurnya kagak diacuin sama orang gue bilang gitu gue sebelum waktu dia masih jadi menteri pendidikan gue udah mumpet kalau sekarang menurut gue sih dia cukup bagus orang-orangnya juga mungkin jadi hasilnya baik iya tapi ini kan ini kan ada bahayanya nih dia kan habis tahun ini Oktober ya kan gak ada Pilkada kan serentak nanti 2024 itu akal-akalan si atas aja iya dia mau di PLT karena itu bahaya kalau PLT-nya orangnya Jokowi jaduk-jaduk peninggalan Anies ya ntar diacak-acak kalau itu dinyalain gara-gara Anies gara-gara Anies nanti ya kalau dibikin PLT kan gak ada Pilkada tahun ini dikaitan ada kemurut mulai dari sekarang enggak gue juga gak ngerti PLT kalau lebih dari dua tahun kan geblek PLT itu setahu gue juga tiga bulan kalau PNS iya enggak tapi ini kan karena memang dia terbentul sama aturan dia sendiri yang sengaja apa gak sengaja bahwa memang kan mau di ini mau di berserentahkan jadi yang lain nah sekarang gini bos gini gue pernah denger ya gue pernah denger aja nih bahwa Jokowi mau diperpanjang satu tahun dua tahun gitu katanya ya kan dengan alasan bahwa ini kan era COVID gitu dia pembangunannya terganggu oleh COVID kan geblek gitu loh tapi gue baru baca kemarin Megawati gak mau apa Megawati gak mau apa perpanjangan perpanjangan gak ada ini gak mau karena udah empat juga gak nurut sama dia satu kedua anak dia kebelet juga anaknya naikkan oh iya tapi kan perpanjangan gak ada urusan sama anaknya anaknya kan pilpresnya masih lama kalau perpanjangan tiga tahun perpanjangan satu periode anaknya tertunda lima tahun oh bukan dia diperpanjang itu sampai ini dua tahunan bos iya karena artinya tertunda jadi presiden iya tertunda gitu loh kalau hidup kalau mati dua tahun itu kita gak tahu iya jadi kalau giliran itu gue denger bos katanya ya itu anaknya yang di Solo sama tukang itu lagi kena masalah dilaporkin ke KPK dilaporkin KPK paling masuk ke otak paling masuk ke otak tapi masuk ke otak ada yang berani juga gitu loh bos yang laporin itu TV 98 yang konsisten dosen itu ceritanya apa sih kok dia bisa bisa ngelaporin itu emang gak tahu enggak tahu entah gue kirim ada tuh gue baca dimana masuk ke valid gak bisa jadi kriminal gitu ya korupsi ya tapi bener emang korupsi kasarnya tanda kutip ya iya tanda kutip yang dilaporin dia punya data lengkap orang ini kalau gak data lengkap dia gak maju gak asal asal tuak doang kan enggak dia punya data si KPKnya mau jalanin bisa masuk gitu loh bos bisa cuman berani gak si Shirley alah enggak akan lah anjing gue kelihatan harus sergigit tuan yang emang tapi minimal bos itu udah jadi bahan gitu loh bos dilaksananya kapan kita gak gak tahu ya kan anaknya pada mau wajib gubernur oh iya tapi masuk bahan untuk ditangkep kapan gitu loh bos yang bahkan loh iya kalau dia udah berhenti oh iya ya gak tahu kalau itu artinya sudah ada bahan sama juga si ini Erick Thohir ngapain bawa-bawa Garuda disodor-sodorin gitu kan ngajak cari musuh kan Garuda anaknya sendiri ini masih laporan gue gak ngerti sama ada kan Basuki ngelaporin Wika KPK gitu kan sampai begitu kan iya tapi masuk gue ngapain gitu loh itu kan eranya jaman dulu gitu loh iya dia pasti gak nurut sama dia gak nurut sama si Erick tapi masuk gue ntar kan emang gak punya kelemahan gitu loh jadi gue kalau dengar sehari itu dari dia Panitia Asian Games udah banyak ceritanya kelaguan di Asian Games bikin negara rugi berapa orang udah dibangun sama anak-anak si Aljar dibongkar lagi ganti lagi begini makanya masuk gue gitu loh gak usah buka buka front lagi itulah bahwas kasus gue gitu kan dia sekarang orang kan lagi naik pada nafsu menjadi presiden kasih Erick kan nafsu jadi presiden iya baru diomongin sedikit udah nafsu dia iya waduh Haji Erick siapa Haji udah banyak sumpah lu bilang gila orang Indonesia yang begituan padahal dia kagak ada ininya kan boleh dikatakan berapa itunya sih apanya elektabilitinya belum ada belum ada kan cuma digadang-gadangin aja sih sebetulnya iya dia kan dia Erick lagak uang tiga itu udah mulai muncul orang gak ada gak ada masuk orang dia dibawah satu persen kok makanya kegedean ini dia udah lupa oke thanks ya thank you assalamualaikum salam salam I h hi Terima kasih.